Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang dan melabarkan semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah di sesi video kali ini singkat saja Saya akan ditutorialkan cara mengaktifkan fitur ISPTPP21 yang mulai sekarang, mulai Januari tahun 2024 Itu bisa diakses di DJP online Jadi ISPTP aplikasi yang biasa kita gunakan Hingga Desember 2023 itu tidak lagi digunakan Dan sekarang akan menggunakan aplikasi berbasis web Yaitu dari DJP online Nah kita coba sekarang aktifasi fiturnya ya Kalau kita lihat dari menu lapor Ini adalah menu untuk lapor PPH All Texas Tapi biasanya hanya 23, 26 dan final Unifikasi lah, belum ada 21 nya Namun sekarang sudah ada PPH 21 nya Nah kita harus aktifasi dulu fiturnya Teman-teman bisa masuk di menu profile Lalu masuk ke aktifasi fitur Lalu klik IBUPOT 2126 Nah inilah yang digunakan ya Sebelumnya kita sudah gunakan unifikasi Dan IBUPOT 2326 juga sudah tidak dipakai lagi Di unifikasi dan sekarang ditambah IBUPOT 21 dan 26 Teman-teman klik saja ubah fitur layanan Apakah Anda yakin ingin ubah? Klik ya Nanti otomatis akan bertambah si 21 nya Ya IBUPOT 21 nya Ini biasa akan ke lockout otomatis Bisa login kembali Oke login Nah kita lihat di menu lapor ya Di menu lapor lalu masuk ke menu e-filling Oh sorry Masuk ke menu pra-pelaporan Nah disini sudah terlihat IBUPOT 2126 Nah ini IBUPOT unifikasi Dan ini IBUPOT PPH 23 Sudah tidak dipakai sih kalau ini ya Nah inilah tampilan dari IBUPOT PPH 21 atau 26 Sekian dari saya Next kita buat tutorial cara mengoperasikan IBUPOT PPH 21 atau 26 Sebenarnya kurang lebih sama sih dengan unifikasi ya Cuman kita buat tutorial lah Biar lebih yakin lah cara penggunaannya Sekian dari saya Ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh